Perkenalkan, nama saya Nugran, saya punya usaha kerepes ya, saya kasih nama kerepes orbit ya. Jadi dulu karyawan, terus pengen usaha apa ya, terus ternyata nyoba kerepes sampai saat ini jalan gitu ya, Alhamdulillah. Jadi usaha di sini sudah 3 tahun setengah, dan untuk cabang masih di sini, kalau yang franchise sih ada beberapa gitu. Dulu saya backgroundnya karyawan swasta di bidang bank ya, jadi perkreditan gitu, ya pindah-pindah kantor, dulu sepeda motor, terus elektronik. Yang terakhir itu di painan mobil ya, beberapa perusahaan, yang terakhir 11 tahun di situ, karena merasa jenuh, kepingin ada tantangan lagi apa gitu, saya nyoba usaha apa, bingung ya. Terus ternyata ngebak seperti ini ya, Alhamdulillahnya bisa berjalan, dan ya, anulah, setelahnya bisa lebih, waktunya untuk keluarga berkumpul itu lebih banyak. Dan Alhamdulillahnya sampai sekarang pun masih bisa untuk ditekuni gitu Pak. Pertama memang, waktu itu mau belajar ya, orang gitu, itu dulu sangat mahal ya, untuk belajar ya, itu dulu kalau nggak salah saya tuh nanya ada tahun, mungkin 6 tahun yang lalu, itu 36,5 juta ya untuk belajar sama alat itu. Saya pikir-pikir kok mahal sekali, kemudian saya sama istri untuk nyoba-nyoba terus, akhirnya ketemu ya Pak, ketemu dan kita pertama kali kita bagikan ke tetangga ya waktu itu, ada anak-anak kita panggilin semua, kita tes gitu ya, apa yang kurang, apa yang harus kalian belajar, ternyata ya komentarnya positif gitu Pak, pertama kali itu. Ini saya kasih nama Orbit ya Pak, waktu itu saya di rumah nggak keluar rumah ya, mungkin selama 2-3 minggu Pak, untuk nyoba resep, untuk belajar, dan dirasa itu ketemu ya Pak, yang pas itu waktu gerhana matahari apa bulan gitu Pak ya, makanya saya namakan Orbit gitu Pak. Istri itu dulu juga di sebentar ya, ya lebih banyak ibu rumah tangga, kemudian pernah ya untuk di swasta itu di kooperasi ya waktu itu, jadi memang istri juga akhirnya membantu dan sampai sekarang juga gitu Pak. Mungkin, mungkin apa ya, lebih jajanan yang nggak musiman gitu ya, dan untuk varian rasa itu bisa divariasi macam-macam supaya nggak bosan gitu ya. Ya dari yang manis, yang asin, kalau terus kita ada tambah es krim ya, cuma nggak bawa karena musim hujan ya ini ya. Ada es krim, ada ayam cincang, ada mozzarella banyak varianya. Mozzarella, ya pisang macam-macam sih. Kita belum-belum ada cabang sendiri, tapi franchise ya. franchise kebetulan ada di Makassar, kemudian ada di Semarang ya, di sekitar Tanah Mas, kemudian ada beberapa yang minta info, tapi belum deal gitu ya untuk franchise-nya gitu. Duka-duka, ya pastinya kalau usaha itu ada pasang surut gitu ya, jadi ya artinya memang kalau kita usaha itu nggak bisa stabil ya, tetap baru ditelateni gitu Pak, suarut duka-dukanya gitu. Mungkin, kalau mau usaha, kita nggak perlu modal yang besar ya, artinya kita coba aja dengan modal yang kecil, yang penting kita action, kita coba, dicoba, dan insya Allah nanti yang ada kendala, insya Allah kita tahu apa yang jadi kendala, nanti insya Allah bisa berhasil gitu Pak ya. Kemudian, waktu itu, kita mau setelah kerepesnya dirasa yakin ya, untuk siap dijual, kemudian kita cari tempat dulu ya. Empatnya itu, waktu itu di Citra Grand ya, waktu itu di Citra Grand, disitu memang banyak event ya, jadi, kalau pas ada event satu bulan sekali, ada event itu lumayan tempatnya rame ya, tapi karena memang sekarang nggak boleh diperpanjang, dan memang dulu pengalaman pertama dijualan di sana, waktu ada event apa ya, Pespa atau tahun baru itu, memang belum begitu mahir, di antri orang banyak itu kepingennya lari aja, karena memang belum ada yang bisa bantu waktu itu ya, memang waktu itu nekat gitu Pak. Kemudian di Citra Grand, pindah ke di daerah Klipang gitu ya, cuma sebentar karena waktu itu ada betonisasi Pak, disitu tiga bulan, ya masih pengenalan itu ya, tapi memang progresnya bertahap, naik gitu ya, pelan-pelan sampai tiga bulan jalan, ternyata di betonisasi sampai satu bulan, akhirnya ya pindah ke sini nih, gitu Pak, empat jualannya. Nah ini bercerita sedikit ya, memang waktu usaha ini memang rasanya, untuk peralian ke usaha ini memang rasanya berat ya, yang harusnya dapat penghasilan income itu rutin, kemudian kita jualan itu hasilnya kan perhari tidak pasti gitu ya. Waktu itu memang saya yang mempunyai niat ya, karena memang di lapangan itu sudah merasa jenuh, pengen tantangan baru, kemudian saya nyoba ini juga inisiatif saya sendiri, dan istri itu waktu itu tidak mendukung. Jadi waktu itu ya saya belajar sendiri, saya jualan sendiri, dan akhirnya lama-lama akhirnya istri mengerti dan ikut membantu juga. Untuk yang mau franchise, kami bisa bantu, itu kita sediakan loyang dan adonan, dan untuk adonan itu kita sediakan untuk adonan jadi, kering maupun basah, kemudian untuk belajar kita bisa online atau langsung ya, kita datang ke rumah, nanti bisa hubungi kita gitu Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.